Intro Warga Jalan Poros Brau bulungan RT1 ke Cematang Gunung Tabur dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di tepi semak-semak sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Minggu 18 Juni 2017 sore tadi Jinazah pertama kali ditemukan Mujiono, warga RT6 Kampung Maluang dan langsung dilaporkan warga ke pihak kepolisian sektor Gunung Tabur dan dijaran personil pun langsung mengecik ke tempat kejadian perkaranya Kapolsek Gunung Tabur, AKP Sujarwonto mengatakan penemuan mayat tersebut pertama kali diketahui oleh masyarakat selanjutnya didetangi oleh polisi untuk mengecik beneran informasi tersebut Dalam pemeriksaan di TKP, tepatnya di atas bukit menyikdami tersebut polisi tak menemukan adanya barang berharga maupun identitas Kasus ini pun masih didalami oleh pihak kepolisian untuk mengetahui secara pasti siapa korban tersebut Tadi memang ada laporan dari wadah masyarakat yang datang ke polisi Kampung Tabur, sekitar jam 17.40an Laporan berasanya di gunung jalan poros bubunan dekat simpan maluan sana Pada saat dia sedang jalan-jalan ke atas gunung Dia menemukan di tebing itu, di jurang seperti ini Manusia, tapi dia tidak bisa memastikan apakah itu manusia atau boneka Kemudian dia langsung melakukan ke polisi Kemudian jam 17.45 begitu warga datang Kami langsung ke TKP bersama warga Untuk memastikan temuan warga itu Mengecek kebenaran manusia apa boneka Setelah di TKP kami cek ke turun terbawah ke jurang itu Betul ditemukan sesosot mayat perempuan tanpa identitas Yang kami temukan disana ya ada tasnya korban dan juga sandal korban Setelah melakukan pemeriksaan sesaat di lapangan Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Abdur Rifai Untuk dilakukan visum Ada pun ciri-ciri perempuan tersebut Yakni mengenakan pakaian kaos warna hitam Langan panjang Mengenakan lejing warna hitam Mengenakan jirbab ungu Rambut panjang sebahu Mengenakan gelang stainless steel Bertuliskan BPN Kloter 31 Paspor 191931961422H2002M Tulisan Arab Lambang Garuda Sanggeng Daeng Hapuji Pato M. Tafiq Wahyudi BINUS TV Melaporkan Air BINUS TV Terima kasih.